ini untuk genteng terakhir ya genteng terakhir di ujung itu kita buat ini ukurannya ini 35 ya 35 cm sampai sini ya sampai sini nanti genteng itu ini kita potong lagi kita potong lagi nanti genteng ke sininya 5 cm lebihnya 5 cm sebenarnya di 5 sampai 10 cm itu masih masuk cuman saya biasa pakai di 5 cm nanti itu hasilnya seperti itu ya biar manis terlihat tapi oke dari ujung sana kita ukur 35 terus tarik benang sama ujung sini ujung itu di itu juga tariknya penginasinya ben tendore dari penang dari penang dari penang aja ke potong sikok kaya oke dari penang kenceng lagi kenceng kenceng penceng teruksi ini dia seperti ini nanti kita pasin potong yang masih nongol-nongol kita potong inilah cara pengotongan jangan lupa ya subret ya subret subret potong subret 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 lihat ya cara masukin kanal seperti itu ya lihat pakai paku pakai taluk jangan pakai tangan tinggal kita ngeker atau kita ukur kelurusan ini kemudian kemudian kita abor dari ujungnya oke guys kita abot guys cloudnya setelah terima kasih 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 nanti hasilnya seperti itu guys ini dia untuk pemasangan ring terakhirnya ya ini kesini 41 ini kesini 35 nanti gentengnya ketemunya seperti ini pasangan gentengnya nanti ini ada lebihnya sekitar 5 cm ini sudah ukuran kalau misalnya ukuran manisnya seperti segini ya nanti kesana sampai 5 cm oke cukup sekian tips dari saya untuk cara pemasangan genteng terakhir genteng bajaringan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like, share, and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh